Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semuanya sehat-sehat selalu ya dimudahkan segala urusannya oke nah jumpa lagi di blog webas ya dan masih juga di jalanan ya jangan pernah bosan yang penting enggak jadi gambar jalanan ya oke kita jalan dulu sudah hijau Oke cuaca hari ini cukup cerah di jalanan kereta-kereta udah banyak ya sebab sudah Malaysia memang sudah 95% atau 99% udah normal ya Oke sebenarnya kita mau menuju ke sebuah stesen minyak ya atau teman-teman untuk ngisi minyak ngisi bensin solar deh ngisi solar so disini saya mau bercerita mungkin teman-teman yang berasal dari Indonesia ya mungkin yang tak pernah datang ke Malaysia lah mungkin belum tahu lagi ya pasal stesen minyak di Malaysia itu semacam mana pengoperasiannya ya jolah ingin setiap kita kalau di stesen minyak di Malaysia itu ya bom bensin di Malaysia itu jarang sekali menemukan apa ya karyawan yang membantu untuk menuangkan bensin ke mobil atau kereta ya kalau di negara kita itu mesti mesti dipastikan ada ya pekerja yang membantu untuk menuangkan bensin atau solar ke dalam mobil kita ya tetapi kalau di Malaysia itu jarang sekali teman-teman jadi apa penyebabnya kalau jarang sekali itu ada pekerja di stesen minyak Malaysia itu ya bom bensin Malaysia itu untuk teman-teman dari Malaysia atau saudari dari Malaysia boleh sharing ya di kolom komentar kenapa ya jarang sekali kita jumpai pekerja yang membantu menuangkan minyak ke kereta atau mobil kita ya mungkin disebabkan atau apa ya tidak boleh atau mungkin eh macam mana gajinya atau memang tidak dianjurkan ada pekerja yang membantu segitu ya oke kita lanjut saja boleh minta tolong teman-teman dari Malaysia sharing ya apa buncanya ya kenapa jarang sekali kita temukan pekerja yang membantu untuk memuangkan bensin atau solar ke mobil kita ya dan lebih kepada layan sendiri ya bahwa ini jalan raya ini ya di tengah hutan pun tamannya cantik teman-teman ini rancangan perbandarannya apa kalau perbandaran di Malaysia itu memang bagus sekali ya padahal jalan di area tak banyak rumah ini hutan tapi tengah jalan itu tamannya cantik tadi murah ini bukan teman-teman yang biasa hai 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 eh kita ada nak sampai enak sampai setesnya ini untuk teman-teman dari dari saya bisa lihat nanti ya memang jarang sekali ada yang kerja yang tolong meruangkan minyak atau bensin dari masuk pesel aja ya dan nanti kita harus tabel aja kita bayar ya kita bayar ke counter pastu-pastu kita boleh isi sendiri ya sesuai dengan berapa total yang mau kita yang kita beli ya berapa liter yang kita beli dan bisa lihat kan langsung tak ada kerja yang tolong mengisi minyak mungkin ada mungkin ada satu atau dua satulah mungkin ada tapi kebanyakan mengetahkan Oke teman-teman semoga ini bisa menjadikan apa ya pengalaman jadi lebih tahu tentang negara-negara lain selain di Indonesia ya bagaimana kondisian minyak bagaimana calonnya ya semoga terhibur jangan lupa untuk di subscribe channel kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih